Kauah Putih Kauah Putih merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Bandung Selatan, khususnya di Cimudi. Kauah Putih ini terbentuk akibat letusan hebat dari Gunung Patuha sekitar abad 10. Gunung Patuha di daerah Bandung Selatan dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai Gunung Tertua. Nama Patuha, konon berasal dari kata Patuha atau Sepuh dalam bahasa Sunda, sehingga masyarakat sempat juga sering menyebutnya dengan Gunung Sepuh. Konon Dahulu kalah, kawasan Kauah Putih ini dianggap sebagai kawasan angkar karena setiap burung yang terbang melewati kawasan tersebut akan mati. Karena kepercayaan tersebut, tidak ada orang yang berani mendekati kawasan ini sampai pada akhirnya pada tahun 1837, ada seorang ahli bernama Dr. Franz Wilhelm Jung Hoon yang memutuskan untuk pergi ke puncak Gunung Patuha demi yang pengetahuan. Ketika beliau sampai di kawasan tersebut, Jung Hoon merasakan suasana yang sangat sunyi dan sepi. Tak seekor binatang pun melintas di situ. Kemudian ia menanyakan kepada penduduk setempat, dan menurut masyarakat, kawasan puncak Gunung Patuha sangat angkar karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah para leluhur serta pusat kerajaan bangsa Jung. Meskipun demikian, orang Belanda yang satu ini tidak begitu percaya akan ucapan masyarakat tersebut. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya menembus hutan belantara di gunung itu, untuk membuktikan kejadian apa yang sebenarnya terjadi di kawasan tersebut. Namun, sebelum sampai di puncak gunung, Jung Hoon tertegun menyaksikan pesona alam yang begitu indah di hadapannya, di mana terhampar sebuah danau yang cukup luas dengan air berwarna putih kehijauan. Dari dalam danau itu, keluar semburan rafa seperti bau belerang yang menusuk hidung, dan kemudian terjawablah sudah mengapa burung-burung tidak mau terbang melintasi kawasan tersebut. Sejak itu, keberadaan kawah putih menjadi terkenal dan pada tahun 1987, pemerintah mulai mengembangkan kawah putih sebagai destinasi tempat wisata. Di kawah putih ini juga, terdapat salah satu gua Belanda, yang mana dulunya adalah bekas tempat penggalian Zafel Onkinin Kawah Putih. Tepat di depan mulut gua ini, pengunjung bisa merasakan tajamnya aroma belerang. Untuk itu, pengunjung tidak boleh berlama-rama di sini, apalagi sampai masuk ke dalam liang gua. Hingga kini, kawah putih menjadi salah satu destinasi yang sangat banyak di Manatidiciwidu. Tempatnya selalu ramai dikunjungi para pelancong dari dalam maupun dari luar luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!